Bagi komedian Narji Cagur, pengalaman ibadah haji tahun 2017 bersama istri tercintanya Widianti dirasa merupakan pengalaman spiritual yang sangat luar biasa dan begitu membekas dalam ingatannya. Ya, pria 40 tahun ini mengaku bahwa ibadah haji di Tanah Suci kemarin berjalan sangat lancar, nyaman dan indah tanpa adanya kendala yang ia hadapi. Ini baru pulang 3 hari dari masyarakat ibadah haji, kemarin berangkat bareng istri dan alhamdulillah semuanya diberikan pelancaran, kemudahan dan pulang sehat, tidak kurang satu apapun dan sekarang alhamdulillah udah di Tanah Air lagi, udah mulai kerja lagi. Dan disana gue nyaman banget, indah banget, itu kayak makanan gak susah, segala macem juga ibadah, pengen ke masjid masih bisa masuk, bener banget. Siapapun juga kalau menjalankan ibadah suci itu kan kita nangis ya, apalagi kita diserangkan disana bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji itu pasti dosanya itu semuanya diampuni. Ya Allah kita kan 40 tahun umur, dosa dari umur-umur remaja itu 17 tahun, kalau kita hitungin itu kan gak kehitung pun ya, alhamdulillah disana bener-bener diampunin dan itu kayaknya kita memulai hidup baru. Seperti bayi yang baru lain, itu kayak bayi kan. Banyak pengalaman dan kejadian yang menarik yang dialami Narji selama beribadah di Tanah Suci kemarin. Salah satunya kejadian lucu dan juga misterius ketika dirinya berbicara secara sembarangan. Kayak disana tuh apa yang kita pikirkan itu kita gak terima pakai logika, tapi ya itulah dibilang iman harus percaya tuh kayak gitu. Gue bilang kan sama bini gue, ini sendal, males banget dibawa pulang nih. Gue di masjid kan, cover udah penuh lagi. Enggak, gue udah taruh di toker, udah apal gitu. Pas pulang sendal gue hilang, dari masjid sampai hotel gue nyeker berdua bini gue. Ya kayak gitu, maksudnya banyak hal-hal yang emang kalau apa yang kita pikirkan itu yang terjadi kayak gitu. Setiap muslim tentunya sangat mendambakan untuk bisa menginjakkan kaki ke Tanah Suci Mekah dan menjalankan rukun Islam kelimanya itu. Dan sebagai salah satu umat muslim yang diberi kesempatan bisa berada di Tanah Haram, lalu doa khusus apa yang telah Narji panjatkan kemarin. Gue juga berdoa sama istri gue, semoga yang paling penting pulang tuh gue Sakinah, Mawadah, Warohma. Dan insya Allah istri gue tuh berdoa disana pengen banget punya anak perempuan gitu kan. Kan udah ada dua laki-laki, kayaknya lebih sempurna gitu kan. Masa gue ntar ngelamar mulu, gue juga pengen dong anak gue ada yang ngelamar gitu.